Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Tahun 2010 infotainment banyak memberitakan tentang kemunculan mamanya Pinkan Mambo ini. Waktu itu saat Pinkan masih bergabung dalam grup donya dengan Maya Estianti di Ratu. Tiba-tiba Ditjen muncul di banyak infotainment dengan berita-berita buruk mengenai anaknya Pinkan Mambo yang tidak memberi atensi kepada ibunya. Bahkan Ditjen turut menjelekan Maya Estianti sebagai manajemen yang membawa Pinkan Mambo dan masih banyak lagi hal-hal yang bertentangan dengan maunya Ditjen atas hidup anaknya ini. Namun kemunculan Ditjen di infotainment mulai hilang setelah Pinkan berbaikan dengan mamanya. Kiki Fatmala dan ibunya, Fatma Farida Dari penghujung 2005 hingga bertahun kemudian, Fatma Farida ini kerap muncul di infotainment dengan segala hal buruk mengenai Kiki Fatmala dari yang dibilang anak durhaka. Sampai tidak diyakui sebagai anaknya diucapkan ibu dari pemain sinetron dan film si manis jembatan Ankol ini. Selalu bertentangan dengan anak, salah satunya pernikahannya dengan pria Bole Ostri Christian Forsil 2004 silam. Namun sekitar tahun 2016, perseteruan ibu anak ini berujung damai dengan Kiki Fatmala dan suami datang ke ibunya dan meminta maaf. Jita Bahar dan ibunya Anissa Bahar Jita Bahar sudah terkespos dari kecil ketika ibunya Anissa Bahar terungkap ke media sebagai seorang penyanyi dangdut yang baru mulai naik down yang mengaku single dan belum punya anak tapi bohong. Sejak itu, Anissa Bahar harus mengaku sudah pernah punya dua anak perempuan yaitu Jelita dan Jita Bahar ketika beranjak remaja. Mereka dimasukkan dalam manajemen kartisan keluarga Bahar. Namun mereka mulai cek cok setelah Jita Bahar bermaksud keluar dari manajemen keluarga Bahar, bahkan terakhir menikahi sahabat ibunya sendiri. Namun perseteruan ibu anak ini akhirnya reda setelah 2022 lalu mereka memutuskan berdamai. Wah, banyak ya artis-artis yang masalah pribadinya mencuat karena ibu? Bagaimana pendapatmu? Lanjut di part kedua di postingan selanjutnya ya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya ya.